assalamualaikum guys gue lagi mau dateng ke rumah asisten gue namanya mandala rumahnya di pondok indah guys ada belnya bos ada belnya ada belnya gila makan dong mandala jangan sombong kita nih gerebek dia tuh gak pernah mau dianterin ke rumahnya di depan dia gak pernah mau dia gak pernah mau dia kalo minta diturunin tuh disana disana padahal rumahnya disini dia gak mau ketahuan kalo dia kaya enggak 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 kaya tapi dia kerja kerja bagus banget telaten dampiin aku ngelayanin aku gitu-gitu nyiapin baju jagain gitu-gitu loh rumahnya lebih mewah dari rumah gue guys tapi ini belum dibuka-buka jajan ngaku-ngaku dia ada pegawai ini guys ada a di depan ada a di depan lapar lapar disini ada siapa aja ada siapa aja ada si mama ada si mama mama kamu mama iya mertua eh gak papa gue pake kamera ayo sini sini guys pengen makan kali kita nyobain makanan assalamualaikum mesen hei sini abis mandala gak pernah ini mau ngenalin iya papa saya irfan pakabar sehat ada ketemu juga iya iya lapar-lapar kita mau kesini aja ini makan kesini yuk dimakan tuh pesen ya pesen pesen mana mana mama jadi salim saya iya kok pada istighfar sih ketemu gua assalamualaikum salam kenal iya sidak mau lapar habis syuting mandala di rumah lu masaga yang lupa makan gitu dimana kok makan jangan di ruang kamu makan tuh disana oh cucu banget eh makasih ya mandala di mana istrinya sih iya makasih mandala diizinkan kerjanya bagus iya keren tapi maaf jadinya jarang pulang pulangin pulangnya iya iya aku mau ngobrol dulu ya nggak apa-apa sih mau pindah kemana ke Bali ya Di Bali iya tapi kan lagi dibenah-benahin semua terus setelah saya selesai dari Bali jadi saya tuh mau menyelesaikan rumah di Yute Naon emang Sunda, Mama? Sundanya dimana? sudah malang saya malang kenapa Yute Naon? karena sudah terlalu sama suami Papa Tasik oh Papa Tasik Mama malang tapi nasibnya tidak malang nasibnya bagus alhamdulillah ya bahagia terus berkaya jadi mau pindah ke Bali saya tuh anak tunggal, jadi bukan bahagia jadi bahagianya berkah aja banyak tunggal? saya tunggal saya nggak tahu siapa-siapa kalau Papa Mak, keluarga besar? jadi karena saya tunggal jadi Mama suka kalau anak menantu, cucu tuh kumpul kemana, Mama kemana, bring nanti gimana tuh pindah ke Bali kan dia tak sudah ada rumah disitu nanti aku kan beli lagi di belakang aku beli di belakang, anak-anak tadi disitu Mama di Bali mau honeymoon honeymoon, cucu banget kan, karena menunggu sila itu oh dia kan di Bali eh, Mama Mama dari nggak apa-apa kerja bareng saya doakan berkah yang penting paling nggak tahu siapa dia jadi maksudnya apapun diterima apa adanya karena sama-sama dia juga tunggal kan, saya juga tunggal iya benar-benar oh ya, mendakan anak tunggal juga ya? iya, itu aja cuman saya tuh mengembalikan dia tujuannya hanya untuk ibadah jadi, berpikirlah bekerja itu untuk ibadah jangan terlalu berpikiran panjang, lebar, macam-macam kita akan pulang hidup itu kan disitu penghidupan dalam kandungan lahir ini kita pituh ini hidup sekarang kita jalankan kan Mami itu dapat malam lelak jadi bisa melihat semua keadaan saya kerja dari zaman Pak Hartoh sampai sekarang di Jokowi saya kerja, saya disitu dapat semua ini bukan apa-apa itu Allah punya juga kan? Allah, iya Allah Allah berkelanak terjadi terjadilah begitu pun sebaliknya wah doain saya juga mudah-mudahan dikasih pintu rezeki yang banyak terus berikan kesehatan berkah bisa membahagiakan banyak orang tapi tidak bisa memanfaatkan waktu itu itu harus jadi memanfaatkan waktu itu adalah syukur iya jadi supaya sehat sehat itu adalah berkah saya gimana itu? harus gimana saya harus gimana? setiap saat gunakan zikir dimana saja, waktu apa saja di mobil zikir di zikir saya ngorok saya tidurnya di mobil doang tapi semua orang ngomong kenapa perut saya? semua ngomong ketuk perut nanti punya waktu yang lain jangan sekarang iya nanti ini sekarang kan mau makan aku lagi pesen tapi semua karena beres-beres aku pesen makan padang tadi itu semua jung itu aja bisa jangjung-jangjung ini mah Sunda ini mah jangjung-jangjung eh saya juga bisa saya juga saya juga jadi tadi apa aku nggak bisa manfaatin waktu itu gimana? kerja itu pakai ini terlalu banyak iya karena harusnya kerja itu kan ibadah apa yang bisa kita nikmati itu jadikan pekerjaan langkah hidup hidup kita itu pagi malam itu kan sama iya 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 nanti ketemu deh kalau sama ustad-ustad yang dia bisa lihat bisa melihat petunjuk banyakan itu tapi aku tuh aku tuh kalau kerja happy kalau liburan aku mah happy di rumah kini aduh ngapainnya gitu nanti itu rumah tanda nanti ngomong-ngomong itu tidur aja mimpinya kerja akhirnya itu habikan padahal tidur itu di sepertiga malam kan tidur aku sepertiga malam baru tidur bagus dong bisa kerja jadi sebelum 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 tidur selat malam menjurut ya semua semua kita bisa kerjakan sampai seluruh Oh ya 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 itu aku tuh happynya sambil kerja kenapa Emang Happy kerja tapi satu bukan happy kamu kerja bukan happy no happy Sini Mandala sini 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 kalau aku kerja tapi kalau aku kerja happy ya Mandala happynya itu karena membahagiakan orang lain bukan buat diri sendiri ayo ngomong sama aku kelihatan kok semua di dalam Oh my God iya 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 aku tuh bahagia ketika lihat orang-orang ini harus buat orang bekerja ini ini apa lagi ya 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 tapi mensyukuri diri sendiri karena sebagian punya Allah itu ada di dalam kita dititipkan ini harus hidup kayak sepeda kita kencun kalau kita capek ada genjotannya jangan sampai rodanya ini stop masuklah macam-macam orang masuk dibikin orang inilah itu atau apa atau hilap lalai apa-apa ada di sini ini jangan sampai kalau kita bohong manusia itu enggak ini genjotan kita stop bohong mama begini kan enggak mungkin bahwa itu jikir itu terus waktunya kamu ini bagaimanapun kamu harus syukuri itu aku selalu bilang kamu ketahku kenapa waktu nggak sama waktu itu toh kenapa kamu lari dari ada apa kamu punya kesalahan berarti kamu kamu tidak kerja dengan arti ibadah karena tujuannya itu ibadah kamu ulangi semua itu kamu pelajari dari apa kejadian yang dulu sama kejadian sekarang kamu pelajari itu sampai kapanpun kamu ambil itu terjadi lagi kedua kali kamu selama dari pernah kerja dulu sama saya terus memutuskan untuk pindah ya terus ada saat itu aku udah mau gini yang menyerahkan juga ya 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 terus aku bagi kapanpun kamu mau pulang saya ayo karena memang aku tuh berkesan juga deh dengan dia dari dulu makanya pas ketika dia ah ini nggak saya langsung saya jawab karena masih belum memungkinkan ketika gitu saling mengingatkan aku saling mengingatkan itu yang poin soalnya dia udah punya anak iya betul jadi tanggung jawab juga kalau mama bukan aku selalu mau ngomong tapi karena ini poinnya beda nanti kalau ketemu aku sendiri tapi ini banyak inspirasinya banyak ilmunya tentang bersyukur tentang menjaga diri menikmati kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah menjaganya itu yang paling penting ya yang menjaga karena ini sebagian yang ini jadi jangan kamu boleh kerja apa saja ayo 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 karena kamu akan serahkan lagi kan kamu jalankan lagi ini ke jalannya jadi yang namanya itu harta Allah kamu jalankan ya ini tadi nah eh Mandala kok di sini kok Momet tahu banget kisah hidup Mandala ketika dulu kan pas Mandala kerja sama aku dulu awal belum kena mama tapi cerita enggak cerita juga banyak sebagian aja tapi aku tahu kenapa kamu begitu ini yang harus kamu jangan sampai terjadi dua kali dan makanya tadi tak tembak sekali kenalilah Mandala siapapun dia terima apa adanya dimana kesalahannya kalau mau mendidik sesuatu itu ibadah jadikan dia yang terbaik nanti pun kalau kalau salah satu kalau enggak ada yang jadi kok jadi apa ya Allah punya itu Oh kamu jadi baik karena si A Oh kamu jadi begini karena si B siap-siap itu jadi itu yang yang ditanamkan A intinya sih Oh saya bahagia kerja bohong jangan-jangan karena A pengen sesuatu ini buat si A aku rencanakan ini begini-begini Oh ini buat si A akan saya kasihkan buat dia begini-begini aku kerja lagi deh begini-begini Ruben tahu aku banget punya tanya Maminya Mimi mana Ruben itu tidak punya apa-apa datang di rumah saya sama ama ama si Olga di tempat saya masih aku bikin kolam renang sama dia makan sama ikan nasi tok itu Ruben udah saya kasih tahu begini-begini Mandala itu orangnya emosionalnya tinggi tapi ambisinya ada ini orang ambisi ini yang bisa punya karakter nantinya banyak kreasi ini kreasinya ini yang punya nih bisa Bang ini Bang cepet ya itu dia apapun kalau perlu badan dia dia korbankan kalau itu aku tahu ya tahu abang ya betul-betul sama-sama hampir sama ya kalau perlu dia kayak apapun itu pun keluarga meninggal kemarin kalau enggak karena itu pun waktunya dia pas dia sakit lagi iya pas mau mau izin wargu-wargu udah nggak bisa mikir apa-apa tapi tiba-tiba dia sakit nggak bisa apa-apa dia tapi kamu juga salah meninggalkan satu tanggung jawab juga ini kecuali apa-apa harus atur aja doa dimanapun meninggalnya kamu doa selesai tanggung jawab kamu selesai kamu bisa nyusul akhirnya dia sakit nggak bisa apa-apa kan berangkat kesana enggak akhirnya besok berangkatnya ya abang ke itunya itu lah ya udah gitu ya bersyukur aku menemukan pendamping partner partner kerja yang luar biasa tidak ya hanya karena apapun harus satu visi satu misi tidak bisa berat sebelah antar pincang dan lain-lain mengayuh bersama maju bersama itu yang aku telepon kalau mandala kepala itu pasti dikasih kalau dia kalau sudah kena amin oke guys thank you ya thank you ya tiba-tiba dari numpang makan banyak ilmu dari mama mama thank you sayat terus mama sayat ya Assalamualaikum guys selamat menikmati